Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kuilang, gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini benar-benar sangat bingung mengenai permasalahan antara keluarga Zen dan keluarga Xiao. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara, King Haoran pun segera menghela nafas dan membuka mulutnya. King Haoran berkata bahwa keluarga Xiao pada saat ini akan benar-benar tumbuh pesat. Namun meskipun begitu, percepatan pertumbuhan dari keluarga Xiao tidak lepas dari Xinyi. Oleh karena itu, keluarga Xiao pada saat ini benar-benar tidak bisa melepaskan Xinyi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada saat ini juga segera berpikir. Xiaoyan merasa jika ia menolak apa yang diminta oleh keluarga Zen, maka ayah dari Xinyi akan bersikeras meminta Xinyi untuk melepaskan diri dari Xiaomansian. Dengan begitu, maka pertumbuhan dari Xiaomansian ini juga akan terganggu. Pada akhirnya, Xiaoyan pun segera menghela nafas dan menatap ke arah semua orang. Xiaoyan pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar. Pertumbuhan dari Xiaomansian akan sangat pesat di masa depan, tetapi semua itu akan bergantung kepada Xinyi. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini Xiaoyan akan menerima apa yang diminta oleh keluarga Zen di masa depan. Xiaoyan tidak akan membiarkan Xinyi keluar dari Xiaomansian. Mendengar hal ini, semua orang merasa lega karena Xiaoyan pada akhirnya menerima semuanya. Sementara itu, Xinyi pada saat ini terdiam dengan wajah yang dipenuhi dengan rona merah. Di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini merasa lega mendengar keputusan dari Xiaoyan. Semua orang bisa mengerti arti sebenarnya dari kalimat bahwa Xiaomansian tidak bisa hidup tanpa Zenny. Semua orang pun memiliki senyum bahagia untuk Xiaoyan dan Zenny pada saat ini. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini menekan esmosi di dalam hatinya dan segera mengangkat kelapanya. Xiaoyan berbicara dengan suara yang rendah tetapi sangat tegas ketika Xiaoyan menjelaskan bahwa ia memiliki satu persyaratan. Xiaoyan berharap klan Xiao akan memiliki kemandirian yang cukup dan ini adalah satu-satunya persyaratan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, King Haoran pun seketika menganggup. Ia pun lanjut berkata jika klan Xiao ingin bangkit, maka mereka memang tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan mempertahankan keinginan mereka sendiri, maka mereka dapat menjadi benar-benar kuat. Jika begitu permasalahannya, maka ia akan mendukung persyaratan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Zenny juga pada saat ini mengangguk dengan lembut. Zenny segera berkata jika ayahnya benar-benar meminta hal ini kepada keluarga Xiaoyan, maka Zenny juga akan meyakinkan tentang hal ini kepadanya. Mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa semakin lega. Pada akhirnya Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya, mereka akan menunggu kabar baik dari kakak Zenny. Melihat bahwa semuanya hampir dibahas, King Haoran pada saat ini mengalah nafas lega. Ia pun menatap ke arah Xiaoyan dengan keraguan-keraguan di matanya. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera bertanya sepertinya ada yang ingin dikatakan oleh kakak King Haoran. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, semua orang pun seketika menatap ke arah King Haoran dengan penuh minat. King Haoran pada saat ini hendak berbicara, namun ia melirik ke arah King Mu'er yang terlihat sedih. Setelah itu, ia berkata perlahan bahwa ia akan meninggalkan Xiaomansian. Xiaoyan pun mengangkat alisnya ketika ia mendengar bahwa King Haoran ingin meninggalkan Xiaomansian. Dengan wajah gelap, Xiaoyan pun bertanya apakah kakak King Haoran tidak betah tinggal di kediaman Xiaomansian. Apakah Xiaomansian pada saat ini tidak memberikan pelayanan dengan baik? Menanggapi hal itu, King Haoran pun segera berkata bukan itu permasalahannya. King Haoran pada saat ini ingin pindah ke istana Kaisar Iblis. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada saat ini terkejut bercampur dengan gembira. Xiaoyan segera berkata bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Xiaoyan benar-benar merasa lega karena permasalahan ini ternyata bukan karena Xiaomansian yang lalai. Jika begitu permasalahannya dengan kakak King Haoran yang memasuki istana dari Kaisar Iblis, Hal itu berarti bahwa identitas dari kakak tertua Kaisar Iblis telah diakui oleh mayoritas klan Iblis. Pada saat ini keinginan kakak laki-laki untuk menyatukan klan Iblis benar-benar jauh lebih lancar. Oleh karena itu Xiaoyan mengucapkan selamat untuk kakak King Haoran. Mendengar hal itu, semua orang juga pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada King Haoran. King Haoran pun menanggapi semua orang satu persatu dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melirik King Mu'er dan menyadari apa yang dirasakan oleh King Mu'er. Ia pun segera bertanya kepada King Mu'er dengan bingung ada apa dengan King Mu'er. King Haoran pun menatap ke arah King Mu'er dengan penuh perhatian sebelum akhirnya kembali melirik ke arah Xiaoyan. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa King Mu'er tidak ingin tinggal bersama King Haoran di istana Kaisar Iblis. King Mu'er menjelaskan bahwa ia memiliki kehidupan yang sangat bahagia di istana Xiaoyan. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan semua orang di sini. Mendengar hal ini, semua orang memandang ke arah King Mu'er sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Melihat semua orang yang menatapnya dengan mata seperti itu, King Mu'er pun seketika tersipu. Sementara itu, hati Xiaoyan juga pada saat ini segera tergerak dan terdiam beberapa saat. Sementara itu, Zenny pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya bertanya ke King Haoran. Zenny bertanya jika begitu permasalahannya maka apa yang ingin dilakukan oleh King Haoran. King Haoran pun tersenyum pahit dan berkata bahwa setelah pindah ke rumah Kaisar Iblis, akan ada banyak urusan yang harus ia tangani. Ia ingin King Mu'er untuk membantunya mengurus beberapa hal, tetapi ia tidak ingin King Mu'er menjadi cemberut dan tidak bahagia sepanjang hari. King Haoran benar-benar sangat malu untuk membicarakan permasalahan ini. Oleh karena itu, ia ingin bertanya kepada Xiaoyan, bisakah Xiaoyan memberinya pendapat? King Haoran pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang penuh arti. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut dan menatap ke arah King Haoran. Meskipun Xiaoyan tidak ingin King Mu'er pergi, namun ia benar-benar tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh King Haoran. Xiaoyan pun ragu-ragu untuk waktu yang lama hingga akhirnya berkata Xiaoyan pikir King Mu'er bisa memutuskan hal ini sendiri. Begitu kata-kata ini keluar semua orang pada saat ini mengerutkan bibir mereka masing-masing. Bahkan Zenny pada saat ini diam-diam memarahi Xiaoyan karena terlalu membosankan dalam hal emosi seperti ini. Sementara itu King Mu'er terkejut ketika ia mendengar kata-kata itu dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dengan kepribadian King Mu'er yang keras kepala, ia bisa tetap teguh dalam masalah apapun. Tetapi pada permasalahan ini, ia pada saat ini benar-benar galau menunggu keputusan dari Xiaoyan. King Mu'er di dalam hatinya ingin Xiaoyan membujuknya untuk tetap tinggal di Xiaomansian. Meskipun kata-kata itu sederhana, tetapi King Mu'er pada saat ini benar-benar ingin mendengarnya dari mulut Xiaoyan. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar membiarkannya membuat keputusannya sendiri. Pada akhirnya King Mu'er pun menatap ke arah Xiaoyan dan segera membuat keputusan di hatinya. Ia segera berkata sejujurnya ia sangat enggan untuk pergi dari mereka semua. Namun pada saat ini ada masalah besar yang akan dihadapi oleh kakak King Haoran. Seperti apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran akan ada banyak urusan yang perlu untuk diselesaikan. Oleh karena itu King Mu'er pada saat ini memutuskan untuk pergi bersama dengan King Haoran. Di akhir kalimat ini King Mu'er menundukan kelapanya dan merendahkan suaranya. Hal ini membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersentak dan berpikir bahwa King Mu'er telah membodohi dirinya sendiri dengan kata-kata barusan. Xiaoyan tahu bahwa keputusan dari King Mu'er ini karena sikap Xiaoyan sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata seolah-olah ingin menebus kesalahan sebelumnya kepada King Mu'er. Xiaoyan menjelaskan sebenarnya mereka juga sangat enggan membiarkan King Mu'er pergi. Untungnya kediaman kaisar iblis dari kota Juxi tidak jauh. Dengan begitu maka King Mu'er bisa memperlakukan Xiaomansian sebagai rumah keduanya. Selama King Mu'er memiliki waktu bebas maka ia bisa datang dan tinggal disini kapan saja. Mendengar perkataan Xiaoyan ini hati King Mu'er yang sebelumnya dipenuhi dengan keluhan tiba-tiba meredah. Semua rasa sakit hatinya menghilang setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit lega melihat ekspresi dari King Mu'er. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ia akan membangun lubang cacing yang menghubungkan istana kaisar iblis dengan Xiaomansian. Mendengar hal itu Zeni pun setuju dan tersenyum. Zeni berkata bahwa ini adalah sebuah langkah yang bagus. Ide ini dapat memperkuat hubungan antara mension kaisar iblis. Selain itu juga akan sangat nyaman bagi semua orang untuk saling menjaga satu sama lain. Semua orang pun pada saat ini mengangguk dan merasa lega karena permasalahan ini sedikit terpecahkan. Melihat pemandangan ini King Haoran sangat lega dan sering mengangguk. Senyum puas pun terus melayang di sudut mulutnya pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata ke arah King Haoran. Xiaoyan menjelaskan jika kakak laki-laki King Haoran tidak keberatan. Maka Xiaoyan akan mengatur semua orang untuk datang dan mulai bekerja besok membangun lubang cacing. Mendengar hal itu King Haoran menghela nafas lega dan pada saat ini hanya bisa mengangguk. Di sisi lain King Muor diam-diam menarik sudut pakaian King Haoran. Wajah kecilnya pada saat ini memerah ketika ia menundukkan kelapanya. Menyadari hal tersebut King Haoran pun segera tertawa sebelum akhirnya merangkul bahu Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu ia mengatakan sesuatu yang sangat berarti kepada Xiaoyan. King Haoran menjelaskan bahwa mulai sekarang Xiaoyan tidak hanya akan menjadi saudara dari King Haoran. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan juga segera maju selangkah berpura-pura sangat serius dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan adalah tetua dari klan Xiao pada saat ini. Xiaoyan benar-benar bertanggung jawab atas semua urusan dari klan Xiao. Namun Xiaoyan harus mendengarkan nenek moyang Xiaoyan dan Xiaoyan untuk beberapa hal. Semua orang seketika bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang segera sedikit tersentak sekaligus merasa lega setelah mendengar kata-kata lanjutan dari Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke arah King Haoran dan tertawa. Ia lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin mewakili Xiaoyan kepada King Haoran. Apakah kaisar iblis pada saat ini setuju untuk menyatukan nona mu'er kepada Xiaoyan? Mata Xiaoyan segera melebar ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur Xiaoyan. Wajah Xiaoyan seketika memerah sementara Longyi melompat ke girangan. King Haoran juga pada saat ini terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan membuka matanya lebar-lebar. Meskipun begitu King Haoran pada saat ini senang setelah mendengar maksud dan tujuan dari Xiaoyan. Namun pada saat ini sebagai seorang kaisar bagaimana mungkin ia tidak tahu tujuan dari hal ini? Bagaimana mungkin ia tidak tahu tujuan dari pergerakan Xiaoyan ini? Jelas Xiaoyan mengkhawatirkan Pilhol dan keluarga Zen. Ia takut jika kedua keluarga ini berhadapan langsung dengan Xiaomansian maka ia benar-benar akan kebingungan. Oleh karena itu ia benar-benar harus merangkul semua keluarga terkuat untuk mendekat. King Haoran pun tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Zen. Bersamaan dengan itu Zen memberikan tatapan tegas ke arah King Haoran seolah-olah menjelaskan sesuatu. King Haoran yang cerdas juga seketika menyadari bahwa semua ini adalah ide dari Zen. Seketika King Haoran sangat tersentuh oleh persahabatan mendalam Zen dengan Xiaoyan. King Haoran pada saat ini hanya bisa tersenyum penuh terima kasih kepada Zen. Ia tidak menyangka bahwa Zen benar-benar memiliki ide untuk mempersatukan Xiaoyan dengan King Mu'er untuk keluarga masing-masing. Pada akhirnya King Haoran pun segera berbicara kepada Xiaoyan. King Haoran berkata bahwa ia setuju dengan apa yang diusulkan oleh tetua Xiaoyan. Namun pada saat ini bukankah mereka harus mendengar pendapat saudara Xiaoyan dan King Mu'er sendiri? King Haoran pun segera menoleh ke arah King Mu'er dan bertanya sambil tersenyum. King Haoran bertanya apakah Mu'er bersedia menikah dengan Xiaoyan. Gelengkan kelapa King Mu'er jika ia tidak mau dan King Haoran akan mencari seseorang yang King Mu'er sukai nanti. Wajah King Mu'er seketika memerah dan ia ingin menjawab tetapi ia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Ia ingin mengintip reaksi Xiaoyan tetapi ia terlalu malu untuk mengangkat kelapanya. Pada saat ini ia hanya bisa menggerakkan sudut pakaiannya dengan tangannya dalam kegembiraan tetapi juga dalam ketakutan. Akhirnya King Mu'er mengangguk dengan sangat ringan sehingga ia hampir tidak bisa dilihat oleh semua orang. Melihat King Mu'er yang mengangguk akhirnya King Haoran tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. King Haoran tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Mu'er sudah mengangguk dan bagaimana dengan saudara Xiaoyan. Apakah saudara Xiaoyan ingin menikahi Mu'er sebagai istrinya dan menjadi saudara ipar King Haoran? Menanggapi hal itu Xiaoyan memandang ke arah Zeni dengan cemas dan melihat Zeni yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoki sebelum akhirnya kembali menatap ke arah King Mu'er. Adegan dari awal Xiaoyan bertemu dengan King Mu'er hingga saat ini segera terlintas di benak Xiaoyan. Memikirkan hal ini senyum pun perlahan muncul di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk ke arah King Haoran. Melihat hal ini Xiaoyan pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pernikahan ini telah benar-benar diselesaikan seperti ini. Ketika Xiaoyan menerobos ke bintang 5 dan menyelesaikan hal-hal yang harus ditangani oleh Xiaoyan. Kaisar Iblis dan Xiaoyan akan mengatur pernikahan untuk Xiaoyan dan non Namu'er. Menanggapi hal itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Ia berkata jika Tuan Muda Xiaoyan ingin menembus bintang 5 maka itu hanya hitungan menit. Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah berada di puncak bintang keempat. Selain itu ia telah melahap beberapa benda aneh dan peningkatannya akan sangat cepat. Mendengar perkataan ini King Haoran pun seketika segera teringat sesuatu. Ia pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Namun mengapa kesengsaraan Dodi bintang 5 Xiaoyan belum datang? Biasanya kesengsaraan bintang 5 Dodi seharusnya sudah turun segera setelah Xiaoyan keluar dari ilusi. Perkataan King Haoran ini benar-benar mengingatkan semua orang dengan kekuatan Xiaoyan. Mereka juga pada saat ini sedikit terkejut karena memang belum ada kesengsaraan Dodi bintang 5 yang diterima oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berkata bahwa Doki di dalam tubuhnya sudah penuh saat ia berada di gua pembantaian berdarah. Selain itu tampaknya sulit untuk maju satu inci tanpa menerobos ke bintang 5. Mendengar hal itu King Haoran segera menegaskan bahwa ini adalah pertanda penerobosan ke Dodi bintang 5. Tetapi mengapa malah peta ke Dodi bintang 5 Xiaoyan masih belum datang? Menanggapi perkataan tersebut Jenny pun saat ini segera tiba-tiba membuka mulutnya. Jenny berkata bahwa ia memikirkan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Tuan Xiaoyan. Semua orang seketika menoleh ke arah Jenny dan benar-benar mendengarkan perkataannya. Jenny bercerita bahwa dulu ada seorang Dodi yang pergi ke reruntuhan kuno yang mirip dengan gua pembantaian berdarah. Tidak lama setelah ia meninggalkan ilusi ia bertemu dengan musuhnya dan saat musuhnya menggunakan dokinya untuk menyerang, petir tiba-tiba jatuh dari langit dan akibatnya musuh tersebut pun seketika mati. Jenny merasa sepertinya permasalahannya seharusnya berada di sini. Mendengar hal itu King Haoran pun seketika mengangguk dan segera bertanya kepada Xiaoyan. King Haoran bertanya apakah Xiaoyan pernah menggunakan doki setelah Xiaoyan keluar dari ilusi. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia telah menggunakannya ketika ia terbang kembali ke Xiaomansian. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini segera berkata berapa banyak doki yang bisa digunakan untuk terbang jika dibandingkan dengan bertarung. Tampaknya saudara Xiaoyan pada saat ini harus segera menunjukkan keterampilan bertarung untuk dicoba. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan segera menyadari apa yang dimaksud oleh Jenny dan King Haoran mengenai kekuatan doki. Xiaoyan harus mengeluarkan doki yang cukup untuk bertempur. Dengan begitu maka Xiaoyan bisa memanggil malapetakaduli bintang 5 untuk muncul. Akhirnya dengan pemikiran di benaknya energi doki dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu topan tebal segera muncul di atas telapak tangan Xiaoyan. Tak lama setelah itu langit di atas Xiaomansian pada saat ini segera ditutupi dengan awan gelap. Awan yang sangat tebal segera menutupi separuh langit dan guntur rendah segera terredam di awan tebal. Tekanan yang berdebar-debar segera menyelimuti seluruh Xiaomansian. Semua orang pun bergegas keluar dari aulat dan menatap ke arah langit yang gelap. Dengan kegembiraan yang tak terkendalikan yang bersinar di mata mereka semua orang berteriak bahwa ini adalah kesengsaraan dodi bintang 5. Di sisi lain Li Shaolong segera membalik lapak tangannya dan memberikan Xiaoyan pil hati ungu. Li Shaolong berkata bahwa ia khusus menyiapkan hal ini untuk Tuan Xiaoyan. Melihat pil hati ungu di tangan Li Shaolong ini semua orang pun berkeringat dingin. Jika Li Shaolong tidak meninggalkan satu untuk Xiaoyan maka konsekuensinya tidak terbayangkan bagi Xiaoyan untuk selamat dari malapetakado di bintang 5. Sementara itu Xiaoyan menatap ke arah Li Shaolong dan tertawa. Xiaoyan berkata bahwa Li Shaolong benar-benar manajer yang sangat baik. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menerima pil ini dan alasannya akan Xiaoyan jelaskan nanti. Setelah mengucapkan perkataan itu Xiaoyan pun segera menoleh ke arah malapetaka kaisar bintang 5 yang sudah dekat. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjelaskan dan ia segera melangkah sedikit dan sosoknya berlari kencang menuju ruang pelatihan. Sementara itu Li Shaolong dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. King Haoran pun menatap ke arah Xiaoyan dengan sungguh-sungguh yang menghilang di kegelapan. Ia segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan panik. King Haoran pada saat ini juga sangat khawatir tetapi ia masih berusaha untuk tetap tenang. King Haoran lanjut menjelaskan jika Xiaoyan berani melakukan hal ini maka Xiaoyan memiliki sebuah keyakinan. Namun pada saat ini semua orang benar-benar terkejut. Xiaoyan sama sekali tidak menggunakan baju besi untuk menghadapi malapetaka doli bintang 5. King Muur juga pada saat ini sangat camas hingga ia hampir menangis. King Muur segera berkata siapakah di antara mereka yang pernah mendengar tentang malapetaka doli bintang 5 yang hanya bisa dilawan oleh tubuh. Semua orang pun menganggukkan kelapanya dan mereka yang telah menerobos doli bintang 5 menyadari konsekuensinya. Jenny juga pada saat ini khawatir namun ia memiliki kepercayaan diri terhadap Xiaoyan. Ia pun segera melangkah maju dan meraih lengan King Muur. Jenny lanjut berkata agar semua orang segera pergi dan menyaksikan keajaiban ini. Akhirnya semua orang pun segera berdiri melayang di udara di atas ruang latihan. Mereka memandang ke arah Xiaoyan yang berdiri tegak dengan guntur di atas tempat latihannya. Semua orang pada saat ini menyaksikan dengan khawatir apa yang akan dialami oleh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu di aula utama markas besar dari Pil Peles di ujung kota Juxi. Para pejabat tinggi istana Pil pada saat ini berdiri dalam dua baris di aula utama. Aula ini sangat sunyi dan hanya ada pria paruh bayah disinggah sana dengan wajah muram mengetuk sandaran lengannya. Akhirnya sosok tersebut pun segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata siapakah di antara mereka yang bisa memberitahunya mengapa tidak ada orang dari Pil Peles yang memasuki gua pembantaian berdarah dan pada saat ini tidak keluar. Perkataan ini seketika membuat semua pejabat tinggi dari Pil Peles bergetar hebat. Namun pada saat ini masih ada keheningan di bawah di antara para pejabat dari Pil Peles. Mereka berpikir apakah masih perlu menanyakan pertanyaan seperti ini. Gua pembantaian berdarah telah ditutup begitu lama sementara dan bingian serta danding masih belum kembali. Oleh karena itu jawaban dari permasalahan ini telah terbukti dengan sendirinya. Namun semua orang tahu bahwa perkataan ini hanyalah bentuk sebuah kemarahan. Akhirnya keheningan ini pun segera terpecahkan dengan teriakan oleh Master Aulapil. Ia pun berteriak siapakah orang yang berani menyentuh orang-orang dari Pil Peles. Siapakah yang berani melakukan sesuatu pada putra-putri dari Master Aulapil. Ia ingin semua orang mencari tahu siapakah orang yang berani melakukan hal itu. Keheningan pun masih berlanjut dengan teriakan yang perlahan menghilang di Aulapil. Akhirnya salah seorang di antara mereka segera menangkupkan tangannya dan membuka mulutnya untuk memberikan laporan. Sosok tersebut pun berkata bahwa hanya ada segerintir pasukan yang berani menyerang orang-orang dari Pil Peles. Sementara orang-orang yang berani menyerang putra dan putri dari Pil Peles benar-benar lebih langka. Namun ia tidak yakin kekuatan mana yang berani bertindak begitu berani kepada mereka. Oleh karena itu ia meminta waktu untuk menyeklik ediki permasalahan ini. Tetua Agung Pil Peles pada saat ini segera berteriak bahwa ia harus mengakhirnya sekarang. Tetua pertama pun pada saat ini segera terkejut dan hanya bisa menundukkan kelapanya. Akhirnya tetua kedua pun segera mengepalkan tinjunya dengan keringat dingin dan mulai berbicara. Ia pun segera berkata bahwa mereka sepertinya harus menyimpulkan kekuatan manakah yang memiliki kekuatan di gua pembantaian berdarah. Putra kedua adalah seorang super jenius dan nona muda adalah seorang jenius yang tiada tarahnya di antara para dodi bintang empat pada saat ini. Selain itu ada begitu banyak penjaga elit dengan kekuatan besar di sekitar mereka. Oleh karena itu ia pikir cakupan mereka yang dapat menangkap orang-orang dari Pil Peles semuanya benar-benar sangatlah kecil. Tetua Agung pada saat ini segera menganggukkan kelapanya setelah mendengar hal itu. Ia pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka menurut situasi yang baru saja disebutkan. Kekuatan manakah yang paling mungkin bisa menyenggol mereka? Tetua kedua pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata hanya ada dua orang yang bisa melakukan hal ini. Yang pertama itu dilakukan oleh banyak kekuatan yang saling bekerja sama. Sementara itu kemungkinan yang kedua adalah hal ini dilakukan oleh jenius yang tak tertandingi yang bisa berhadapan dengan nona muda. Jika melihat hal ini maka sepuluh orang teratas dapat dianggap sebagai tersangkanya. Mendengar hal itu tetua Agung pun perlahan mengepalkan tangannya dan menganggukkan kelapanya. Ia berkata di antara sepuluh besar ini Xiaoyan adalah orang yang menempati urutan pertama dan orang yang paling dicurigai. Mendengar hal itu tetua kedua pun pada saat ini segera menganggukkan kelapanya. Ia pun lanjut berkata bahwa ia telah memeriksa semua orang yang ada di sepuluh besar. Melihat latar belakang dari mereka semua orang-orang ini tidak akan berani untuk melawan Aula Pil. Tetapi pada saat itu ada seorang anak dengan mata emas yang bersama dengan Xiaoyan. Dengan begitu dua jenius peringkat sepuluh besar ini memang bisa menjadi ancaman besar bagi tim Pil Peles mereka. Pada akhirnya setelah analisis ini tetua utama pun segera membuat keputusan di hatinya. Ia berpikir bahwa Xiaoyan terakhir kalinya cukup beruntung untuk lolos dari kejaran empat orang yang ia kirim. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan. Namun tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan ia hanyalah tetua kecil dari klan Xiao. Di depan raksasa Pil Peles klan Xiaonya benar-benar tidak lebih dari sekedar seekor semut. Kali ini ia akan membiarkan keseluruhan klan Xiao dimakamkan bersama dengan anak-anaknya. Urat biru pada saat ini muncul di sudut wajahnya dan ia segera berteriak memberikan perintah. Ia memerintahkan semua orang untuk pergi memanggil pasukan karena ia akan menghancurkan klan Xiao sekarang. Mendengar hal itu tetua kedua pun segera buru-buru melangkah maju dan membujuk tetua utama. Tetua kedua berkata bahwa itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Keluarga Xiao pada saat ini berada di Xiao Mansion di kota Juxi dan tetua agung tidak bisa melakukan apapun di kota Juxi. Tetua ketiga juga pada saat ini melangkah maju untuk menghalangi tetua agung. Ia pun segera menjelaskan selain itu Xiao Mansion merupakan mitra dari aliansi bisnis. Oleh karena itu aliansi bisnis tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan kehancuran Xiao Mansion. Selain itu kaisar iblis dan Xiao Yan juga adalah saudara. Jika mereka melakukan apa saja kepada klan Xiao, kaisar iblis yang agung akan menyerang mereka kembali. Oleh karena itu tolong pikirkan dua kali permasalahan ini. Tetua agung pun segera memikirkan masukan dari kedua tetua di bawahnya. Di tengah-tengah pemikirannya ini tetua kedua pun segera berkata bahwa sepertinya Xiao Yan tidak bergerak sendirian. Menanggapi hal itu tetua keempat juga pada saat ini segera melangkah maju untuk berbicara. Ia berkata bahwa ini tentang keamanan dari istana pil. Selain itu mereka harus mengakui bahwa di gua pembantaian berdarah hidup dan mati benar-benar ditentukan oleh kekuatan. Pada saat ini mereka memang meyakini bahwa Xiao Yan melakukan pembantaian kepada anggota dari Pil Belis. Namun mereka benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan tindakan dari Xiao Yan. Selain itu mengenai apa yang dikatakan oleh tetua kedua memang benar. Ada aliansi bisnis yang pada saat ini berdampingan dengan Xiao Yan. Meskipun aliansi bisnis selama bertahun-tahun ini tidak berani menunjukkan kekuatannya di depan Pil Belis. Namun jika terpaksa tetua keempat yakin aliansi bisnis akan bergerak membela Xiao Manchen. Ada kemungkinan aliansi bisnis akan mengerahkan semua relasinya. Baik ras manusia, ras monster, dan ras iblis semuanya memiliki kepentingan di dalam aliansi bisnis. Dengan begitu jika aliansi bisnis mendukung Xiao Manchen dengan motif tersembunyi melibatkan kepentingan tiga klan utama. Oleh karena itu kemungkinannya mereka akan bergabung dengan aliansi bisnis dan membela Xiao Manchen. Semua penjelasan ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kelapa dari tetua agung. Akhirnya kemarahannya pada saat ini segera turun dan ia segera mengamati semua orang dengan mata yang tegas. Ia pun segera berkata bagaimana mungkin semuanya bisa seperti ini. Melihat situasi seperti ini tampaknya mereka hanya bisa mengirimkan seseorang untuk membunuh Xiao Yan. Namun jika hanya membunuh Xiao Yan saja tidak akan cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Menanggapi hal itu tetua kedua pun segera menelan ludah dan melanjutkan perkataannya. Ia berkata bahwa selama Xiao Yan disingkirkan maka klan Xiao tidak akan memiliki aliansi. Kemungkinan untuk melanjutkan kerjasama sepertinya akan segera pecah. Pada saat itulah kelangsungan hidup dari seluruh klan Xiao benar-benar akan berada di tangan pil peles. Apa yang dikatakan oleh tetua kedua ini memang benar. Setelah beberapa saat tetua agung pun menundukkan kelapanya dan berkata bahwa ia akan melakukan semuanya. Ia harus berhasil kali ini dan mereka harus mengirimkan orang terkuat untuk membunuh Xiao Yan. Jika terjadi kegagalan seperti sebelumnya maka ia tidak akan mengampuni mereka semua. Semua orang pun pada saat ini hanya bisa berteriak keras menyetujui apa yang dikatakan oleh tetua agung. Sementara itu tetua kedua segera berkata bahwa kali ini mereka tidak akan gagal. Xiao Yan keluar dari gua pembantaian berdarah kali ini dan ia memperkirakan Xiao Yan akan menerobos bintang kelima segera. Oleh karena itu sebaiknya mereka mengirimkan Dodi bintang 6 untuk membunuh Xiao Yan kali ini. Tetua agung pun mengangguk setuju dan berkata bahwa untuk memastikan hal ini. Mereka harus mengirim dua orang Dodi puncak bintang ke-6. Selain itu mereka juga harus menambahkan lima Dodi tahap menengah bintang ke-6. Dengan begitu ia tidak percaya Xiao Yan tidak akan mati menghadapi tekanan di antara Dodi bintang ke-6. Bahkan jika Xiao Yan memiliki pengawal di sampingnya mereka juga pasti akan mati. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di aula utama markas yang jauh di dalam wilayah klan iblis jiwa. Puluhan orang berpakaian hitam duduk bersilah. Kabut di wajah mereka pada saat ini menjadi puluhan awan gelap yang seketika tersebar. Suara serak yang bersumber dari tetua dari klan iblis jiwa segera terdengar. Ia berkata bahwa gua pembantaian berdarah telah ditutup. Namun sampai saat ini Hun Ying Ye tidak pernah kembali dan apakah semua orang mengetahui di mana ia berada? Menanggapi pertanyaan tersebut tetua ketiga sedikit mengangguk dan berkata sepertinya Hun Ying Ye mengalami kecelakaan. Ini adalah kerugian terbesar dalam beberapa tahun terakhir bagi mereka. Namun pada saat ini ia tidak tahu siapakah orang yang berhasil melakukannya. Suara serak dari tetua klan iblis jiwa pada saat ini kembali terdengar. Ia berkata bahwa ia juga pada saat ini ingin tahu. Di sisi lain tetua kedua juga pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa Hun Ying Ye pandai bersembunyi dan sulit untuk lepas dari deteksi kekuatan spiritual. Mungkinkah Hun Ying Ye telah jatuh ke tangan seorang jenius dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat? Sementara itu menurut laporan dari mata-mata dan Bing Yan yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat juga tidak kembali ke Bill Hall. Mungkinkah kedua belah pihak ini telah bertempur dan mereka berdua benar-benar mati di dalam ilusi? Namun jika begitu permasalahannya hal ini benar-benar sebuah ketidakmungkinan. Mendengar hal ini pembuluh darah biru di dahi tetua dari klan iblis jiwa benar-benar berlenyut. Kali ini klan iblis jiwa tidak hanya kehilangan kejeniusan yang tak tertandingi yang melangkah dalam puluhan ribu tahun sekali. Tetapi juga pada saat ini mereka benar-benar kehilangan yang paling berharga yakni kartu tak terlihat dari klan iblis jiwa. Sementara itu di sisi lain tetua agung pada saat ini segera menganggulkan gelapanya. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata tujuan dari Hun Yingjie memasuki ilusi adalah untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan pada saat ini telah keluar dengan hidup-hidup dan sehat walafiat. Selain itu ia juga telah mendengar bahwa Xiaoyan menduduki peringkat pertama di antara 10 besar yang memasuki ilusi. Mungkinkah Xiaoyan ini adalah orang yang telah membunuh Hun Yingjie? Para tetua juga pada saat ini menganggulkan kelapanya dan berkata mereka berpikir juga Xiaoyan adalah penyebab semua ini. Selain itu Xiaoyan ini juga telah berulang kali menyambut taseh rencana mereka di Dizou. Xiaoyan menyebabkan mereka kehilangan pasukan dan jenderal mereka satu demi satu. Tanpa diduga bahkan Xiaoyan sekarang telah membunuh Hun Yingjie yang merupakan kebanggaan mereka. Orang ini benar-benar harus mati dan jika tidak dengan potensi yang ditampilkannya itu pasti akan menjadi batu sandungan terbesar bagi klan iblis jiwa di masa depan. Tetua Agung akhirnya segera berkata kepada ketua ketiga untuk segera mengirimkan evaluasi tentang kekuatan Xiaoyan ke aliansi bayangan. Minta mereka untuk memberikan perhatian khusus kepada Xiaoyan. Jangan melewatkan perkiraan terhadap Xiaoyan yang tidak mencukupi tentang kekuatannya seperti terakhir kali. Mereka pada saat ini benar-benar harus melakukan hal ini dengan tidak adanya kesalahan. Menangkapi hal itu, tetua ketiga pun segera berkata bahwa ia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun melihat kekuatan dari Xiaoyan ini, mereka sepertinya harus mengirimkan Dodi Bintang 6 untuk membunuhnya. Hal itu bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang terjadi seperti sebelumnya. Mereka akan meminta aliansi bayangan untuk mengirim Dodi Bintang 6 tahap puncak. Selain itu, mereka juga akan meminta dua orang lagi Dodi tingkat menengah Bintang 6. Menangkapi hal itu, tetua Agung juga pada saat ini menganggukkan kelapanya. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar harus mati pada kesempatan kali ini. Pada saat yang bersamaan di sisi lain di keluarga Zen, semua orang pada saat ini sedang berkumpul. Pada saat ini ada tetua keluarga Zen yang juga seorang kaisar dari klan manusia yakni Zen Zhongfu. Ia mengenakan jubah pertempuran naga emas dan sedang duduk di kursi naga dan bermain dengan kunci pas giyok di tangannya. Matanya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan namarah. Para tetua yang duduk di kedua sisi pada saat ini benar-benar tidak bisa bersuara. Mereka pada saat ini menatap seorang pria berbaju putih yang berlutut di tengah aula. Pria berpakaian putih ini adalah Zen Jian yang kembali dari gua pembantaian berdarah. Tetapi pada saat ini kesombongan dari Zen Jian benar-benar telah menghilang. Matanya pada saat ini memiliki tatapan kosong dan ia benar-benar seperti zombie. Sementara itu di atas tahta Zen Zhongfu pun segera berkata dengan marah kepada Zen Jian. Zen Zhongfu menjelaskan bahwa ia sangat berharap Zen Jian di dalam perjalanan ini akan memenangkan kemuliaan bagi keluarga Zen. Ia berharap Zen Jian bisa mengalahkan para jenius yang tak tertandingi lainnya di dalam ilusi. Namun ia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Zen Jian akan kalah dari Xiaoyan. Bahkan pada saat ini ia belum pernah bertarung melawan jenius yang tak tertandingi lainnya. Adakah semua orang yang bisa memberitahu Zen Zhongfu apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin tetua baru dari keluarga afiliasi keluarga Zen mengalahkan kejeniusan yang tak tertandingi dari keluarga Zen? Selain itu jenius yang tak tertandingi ini benar-benar dibawa bimbingan pribadi Zen Zhongfu. Pada akhirnya Zen Zhongfu pada saat ini benar-benar sangat marah. Sementara itu mendengar kata-kata Xiaoyan, Zen Jian segera mengangkat kelapanya dengan kasar. Amarah yang tidak rela segera berkilat di matanya tetapi sayangnya itu hanya sekejap. Mata Zen Jian pada saat ini tiba-tiba kembali mereduh. Sementara itu para tetua di samping dengan tergesa-gesa menjadi perantara di antara keduanya. Zen Jian ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh para tetua sejak ia masih kecil. Akhirnya para tetua pun segera menenangkan Zen Zhongfu. Para tetua segera berkata sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Zen Jian dan mereka menyadari hal itu. Namun melihat Zen Jian yang pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara mereka sedikit kebingungan. Akhirnya tetua kedua menyarankan untuk membawa beberapa orang yang ikut bersama dengan Zen Jian ke dalam ilusi. Zen Zhongfu pun menganggukkan kelapanya dan memerintahkan mereka untuk membawa masuk rekan-rekan Zen Jian. Akhirnya empat orang dari keluarga Zen yang berpakaian putih segera dibawa masuk dan berlutut di tanah dengan gemetar. Zen Zhongfu pun segera berkata agar mereka melaporkan kepadanya situasi pertempuran Zen Jian dengan Xiaoyan secara mendetail. Di bawah tekanan yang tak terlihat dari Zen Zhongfu ini seseorang murid dari keluarga Zen segera menyekak keringat dingin di kepalanya. Ia menangkan rasa takut di hatinya dan segera mengangkat tangannya menangkupkan tangannya memberi hormat ke arah Zen Zhongfu. Ia pun menoleh ke arah Zen Jian terlebih dahulu sebelum akhirnya menoleh ke arah Zen Zhongfu. Ia pun segera menjelaskan bahwa pada saat itu mereka bertemu dengan Xiaoyan secara kebetulan. Tuan Zen Jian dan Xiaoyan pada saat itu berselisih secara lisan oleh karena itu mereka mulai bertengkar. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir bahwa Xiaoyan begitu kuat sehingga Tuan Zen Jian menggunakan sembilan pedang kaisar. Pada saat itu lima gerakan pedang pertama Tuan Muda Zen Jian benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Tuan Zen Jian pun merasa tidak rela oleh karena itu ia segera mengaktifkan bantuk kenam. Semua tetua dan Zen Zhongfu pada saat ini terkejut mendengar hal itu. Seorang tetua pun segera bertanya bukankah Zen Jian masih belum bisa mengaktifkan bantuk kenam. Mendengar pertanyaan itu si murid pun segera berkata bahwa Tuan Zen Jian memang menggunakan bantuk kenam. Namun ia masih tidak bisa mengandalkan kekuatan ini sepenuhnya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan ini para tetua sedikit gembira di dalam hatinya. Mereka menyadari bahwa Zen Jian ini benar-benar seorang jenius dari keluarga Zen. Dengan bisa mengaktifkan bantuk kenam di usia muda itu benar-benar dapat disebut sebagai seorang jenius yang tiada tarahnya. Sementara itu Zen Zhongfu pada saat ini masih terlihat marah dan meminta si murid untuk melanjutkan. Sampai titik ini si murid pun menoleh ke arah Zen Jian yang pada saat ini masih terdiam. Akhirnya ia pun segera berkata bahwa hasil dari pertempuran ini masih merupakan sebuah kegagalan. Bentuk keenam yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Zen Jian benar-benar dapat dihancurkan oleh Xiaoyan. Semua tetua begitu juga dengan Zen Zhongfu pada saat ini membuka matanya lebar-lebar. Ia segera berdiri dan tekanan dodi bintang delapan tiba-tiba melonjak ke segala arah. Ia berteriak dipenuhi ketidakpercayaan apakah bentuk keenam ini benar-benar telah dihancurkan. Sementara itu di sisi lain keempat murid dari keluarga Zen segera menyemburkan darah dan terhuyung mundur akibat doki bintang delapan dari Zen Zhongfu. Mereka pun segera berlutut dan berkata bahwa mereka tidak berani menyembunyikan apapun dari yang mulia kaisar. Mereka telah menjelaskan apa yang mereka lihat pada saat itu. Selain itu dibenturan terakhir jika Xiaoyan tidak berhenti untuk sementara waktu. Mereka khawatir Tuan Zen Jian akan meninggal di tempat. Mendengar hal itu Zen Zhongfu pada saat ini hanya bisa tertegun sebelum akhirnya duduk dengan ekspresi yang suram. Semua orang di sini tahu betapa kuatnya bentuk keenam dari kaisar sembilan pedang. Namun kemampuan Xiaoyan yang bisa menghentikannya membuktikan bahwa Xiaoyan benar-benar tak terkalahkan. Xiaoyan dapat dengan mudah menghadapi Zen Jian setelah ia mengeluarkan bentuk keenam pedang sembilan kaisar. Dengan kata lain jika Xiaoyan bertarung dengan seluruh kekuatannya maka Zen Jian mungkin bukan lawan yang setara untuk Xiaoyan. Semua tetua pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Anggota senior keluarga Zen semuanya menggelengkan kelapanya setelah mendengar kekuatan luar biasa dari Xiaoyan. Pada saat ini benar-benar telah terjadi keheningan di aula keluarga Zen. Pada saat ini benar-benar telah terjadi kekuatan luar biasa. Terima kasih.